Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Masalahnya tidak sesederhana itu Keliatannya sederhana Tapi kamu membuat masalah ini menjadi rumit Apa dia juga bilang kalau dia menyandra ibu saya? Disandra? Sama siapa? Mataku Suma Hentikan tadi warna kalian Ryo Ryo Sabar Ryo Ivan Kamu angkat kaget dari sini Dan kamu jauh istri saya Kamu belum mau mampus Ryo ini bukan salah dia Ryo Sekarang bawa Tolong Ryo Ih hati banget Cukup Ryo Kita gak perlu kayak gini Ryo Halo, Don, gue minta tolong sama lo, lo bisa gak ke rumah gue sekarang? Gue kalut banget nih, iya nanti gue ceritain deh. Please don't. Thank you. Terima kasih. 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 Hai. Saya tidak tahu kapan saya bisa bertemu dengan Mama. bajingan itu masih belum puas mempermainkan nasib kita saya sedang minum dengan Ryo di ruangan ini waktu event datang tanpa diundang apa tersangka juga ikut minum? kalau disini tidak tapi waktu dia datang tampaknya habis minum banyak dan sebelum situasi ruah menjadi tidak enak Astrid mengajak dia keluar lalu bagaimana dengan kondisi istri korban? apa dia sudah bisa diajak bicara? saya harus lihat dulu ya soalnya dia shock sekali ya sebentar ya selesai saya akan diluar ya siap laksanakan hei polisi mau bicara dan kamu ingat semua yang saya bilang dan jangan coba-coba menyimpang dari garas yang saya berikan saya sudah berjanji untuk tidak berbohong lagi saya capek mengikuti keinginan kamu capek dan hasilnya cuma jadi begini saya tidak menentu terserah terserah kamu cuma saya mau mengingatkan kamu bahwa ibu kamu masih dalam perawatan saya kalau saya berhenti merawatnya dan hentikan obat-obatannya dia akan mati pelan-pelan dan secara tidak langsung berarti kamu yang membunuhnya 10 detik kamu tidak keluar berarti kamu menghidupkan jam kematian ibu kamu faham astri temo masih shock tapi mungkin sebentar lagi itu foto siapa itu foto emarum surya alangga ayah korban kelihatannya anda kenal baik dengan keluarga korban ya oh rio adalah pasien saya selama berapa tahun terakhir ini ah itu astrid silahkan saya ikut beruka cita atas kematian suami anda terima kasih maaf saya sudah merepotkan anda gua gak rasa direpotin kok kan wajar sebagai temen wajib nemenin lu yang lagi bingung gini kalau gua ngikutin saran lu sebelum gua pergi tadi ini sebetulnya gak perlu gua alamin udah lah van gak usah diseselin cuman gua pengen tau sebenarnya ada apa sih masuk dulu yuk gua masih agak bingung oke anda ingat kronologis kejadiannya sampai suami anda tertembak saya rasa om sudah menceritakan semua kejadiannya kan saya menceritakan saat ivan dateng terus kamu ajak dia keluar van kok lu mau aja dia ajak keluar sih gua setengah dipaksa don tau tau astrid tarik tangan gua ngajak keluar dia bilang mau dikenalin sama kudanya kenalan sama kuda ya karena gua dulu pernah bahasa basi gua bilang sama dia kalau gua pengen belajarnya kuda sebetulnya itu hanya alasan saya saja supaya supaya dia mau saya ajak keluar untuk supaya menghindari keributan antara dia dan suami saya apa mereka bermusuhan apa mereka bermusuhan ivan itu orang yang nekat dia memang selalu mengejar-ngejar saya dia sering sekali kemari suami saya sudah memperingatkan dia berkali-kali tapi dia tetap nekat tapi anda sendiri menyukai ivan apa maksud bapak saya sudah punya suami suami yang selalu memanjakan dan menyayangi saya sampai di luar saya dipaksa ivan dia menodongkan pistol kepada saya lalu saya diseret ke kandang kuda lalu dia ingin memperkosa saya saya teriak-teriak dan suami saya datang lalu langsung memukul ivan saya mendengar teriakan itu terus langsung saya kesana anda gak ikut menemani korban sewaktu korban menyucul istrinya saya akan ikut tapi dia melarang anda lihat dia menembak suami anda suami saya datang langsung memukul ivan dan ivan membalas memukul dia dan langsung mengeluarkan pistol dan di depan saya sendiri dia menembak suami saya gua yakin gua sama sekali gak nembak dan jarit luncuk gua ada di luar pelatuk jadi sama sekali gak nyenggol pelatuk itu don tapi tau-tau ada bunyi ledakan gua gak habis pikir kenapa pistol itu bisa meledak van kalau pistol meledak pasti ada goncangan karena tendangan balik dari ledakan itu sendiri emm coba lu inget-inget waktu terjadi ledakan lu ngerasain gak di tangan lu ada goncangan rasanya gua gak gua gak ngerasain ada goncangan don yaudah lu cerita aja sama polisi oke don mana mungkin polisi bisa percaya gua megang pistol sidik jari gua ada di pistol itu lalu ada orang ketembak di depan gua dan bunyinya kedengaran kemana-mana terus gua mau bilang gua gak ngebak orang mana mungkin polisi bisa percaya gitu aja don selamat malam malam anda yang bernama Ivan iya betul pak saya kapten polisi rasmana pas nama hukum anda kami tangkap saya berani sumpah pak saya tidak menembak Neo dokter nantaku sumpah dan istri korban sudah memberikan kesaksian yang memberatkan anda siap 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 tapi dokter nantaku sumpah tidak ada di tempat kejadian pak tapi istri korban melihat langsung peristiwa itu asli bohong pak saya cuma jadi korban kebohongan dia bawa dia bener pak Ivan betul pak Astrid bohong anda berada di tempat kejadian sewaktu peristiwa itu berlangsung tidak pak anda tahu barang siapa yang memberikan kesaksian palsu dapat dihukum selama kamu konsisten dengan kesaksian kamu polisi manapun tidak akan tahu bahwa kamu telah berikan kesaksian palsu iya baik baik saya sekarang sudah melakukan semua yang anda inginkan sekarang izinkan saya ketemu dengan ibu saya hei sebentar sebentar ini urusan belum selesai lebih baik kamu konsentrasi untuk menghadapi pertanyaan polisi saya sudah memberikan kesaksian kan polisi sedang menangkap Ivan polisi sedang menangkap Ivan mereka akan mencocokkan kesaksian kamu dengan pengakuannya Ivan dengar 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 kesalahan kamu sekecil apapun waktu kamu menjawab pertanyaan polisi dan bisa menyulikan saya harus kamu bayar dengan nyawa ibu kamu kan itu kamu konsentrasi dikati oke sekarang saya mau pulang besok saya kembali tapi inget inget jangan bertindak anak di belakang saya amas saya tidak sumpah saya tidak menembak ke siapapun saya cuma merampas ke setahun ya pak kami hanya melakukan penahan berdasarkan kesaksian dan marah bukti Kalau ingin membela diri, lakukan nanti di pengadilan Altyazı M.K. 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 Karena perkebunan ini dirampas dari tangannya Sekarang sudah hampir kebali di tangan saya Dan saya tidak mau gagal lagi gara-gara kamu Riau sudah saya bunuh Saya sudah bunuh Ivan Sudah bunuh kamu, ibu kamu Bagi saya tidak ada masalah Apa aja akan saya lakukan Demi ketenangan ayah saya di dalam kuburannya Satu patah kata yang saya berikan kepada perawat yang mengurus ibumu Berarti Tamat yang sangat tragis pada ibumu Saya kasih 10 detik Untuk memutuskan ibumu masih hidup Atau jadi makanan anjing liar 10 detik Tunggu 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 collagen Karena Anda yang lebih tahu keperibadian Pak Ivan daripada saya Ya Pak, saya bersedia melakukan apa saja agar Ivan bisa keluar dari tempat ini Terima kasih atas dukungan lo, Don Itulah gunanya teman, Van Kalau saja, gue mau dengerin apa yang lo bilang tentang hubungan gue dengan Astrid Ini semua gak akan terjadi Udah lah, Van, lo gak usah terus-terusan merasa bersalah Suatu saat, apa yang lo alamin hari ini Bakal jadi kisah yang menarik yang bakal lo ceritain dengan bangga ke anak cucu lo nanti Saya kira memang begitu Saya sudah mendapatkan sedikit penjelasan dari Bung Doni Sekarang saya ingin tahu kronologi kejadian sejak awal sampai Anda terlibat dalam masalah ini Saya adalah orang yang sulit tertarik pada wanita Sampai pada akhirnya saya mengenal Astrid Yang menurut saya, dia memiliki wajah penuh cinta Semua kemelut sudah berakhir Saya sudah memenuhi semua keinginan Ataku Suma Sekarang saatnya saya bertemu dengan Mama Saya harus kelihatan cantik dan gembira di depan Mama Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton